Kita akan mencari pH larutan dari campuran 25 mili CH3 CUH 0,1 molar dan 12,5 mili NAO 0,1 molar. pH larutan nanti ditentukan dari sisa hasil reaksi. Jika nanti sisanya didapatkan basa kuat NAO maka pH larutan berdasarkan pH basa kuat. Tetapi jika nanti sisa hasil reaksi didapatkan asam lemahnya CH3 CUH dengan garamnya CH3 CUH NA maka kita akan mencari rumus pH buffer. Kita reaksikan dengan sistem MRS. Jadi reaksinya CH3 CUOH ditambah NAOH menjadi CH3 CUH NA ditambah H2O. Mula-mulanya molnya CH3 CUH adalah 25 mili kali 0,1 molar sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian mol dari NAO adalah 12,5 dikali 0,1 sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min 3. Kemudian reaksinya dengan metode MRS mula-mulanya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. yang NAO-nya 1,25 kali 10 pangkat min 3. Kemudian yang beraksi 1,25 kali 10 pangkat min 3. 1,25 kali 10 pangkat min 3. CH3 NO-nya. Kemudian A2O juga sama. Kemudian sisa hasil reaksinya menjadi CH3 CUH 1,25 kali 10 pangkat min 3. NO-nya tidak ada yang bersisa. Kemudian garamnya 1,25 kali 10 pangkat min 3. Dan H2O-nya juga 1,25 kali 10 pangkat min 3. Nah di sini dapat diketahui bahwa terdapat sisa hasil reaksi CH3 CUH dan garamnya. Jadi kita pakai pH buffer. Rumus pH buffer adalah konsentrasi Ia plus sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol garam kali valensinya. Kemudian kita masukkan nilai yang diketahui untuk Ka dari asam lemah adalah 1,8 kali 10 pangkat minimal. Sehingga nilai H plus 1,8 kali 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya tadi 1,25 kali 10 pangkat min 3. Dibagi mol garamnya sama dikali valensinya adalah 1. Sehingga konsentrasi Ia plus sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Sehingga pH-nya menjadi Kita cari pH-nya adalah Kita masukkan dalam rumus pH Sehingga pH adalah min log konsentrasi Ia plus. Sehingga min log 1,8 kali 10 pangkat min 5. Sama dengan 5 dikurangi log 1,8. Sehingga pH-nya adalah 4,74. Sama dengan 6 dikurangi log 1,8 kali 10 pangkat min 5.